Ketika Tolong Agung mendapatkan jembatan baru, namun berbeda dengan yang dialami warga di Kabupaten Ngawi. Puluhan tahun tidak mendapatkan jembatan, warga di Kabupaten Ngawi terpaksa membuat jembatan dari bambu untuk menyeberangi Bengawan Solo. Mobilitas ribuan warga desa Sido, Laju, dan Gembol Karanganyar Ngawi terganggu akibat rusaknya perahu penyeberangan yang digunakan untuk menyeberangi Bengawan Solo. Padahal perahu itu menjadi sarana warga untuk beraktivitas ke pasar, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Tanpa adanya perahu, warga harus memutar sejauh 8 hingga 10 km. Akibatnya sejumlah warga berinisiatif membawa jembatan dari bambu dengan panjang kurang lebih 50 meter dengan lebar 2 meter. Warga setempat mengaku jembatan dibuat secara swadaya antara masyarakat dan pemerintah desa. Warga berharap pemerintah dapat membuatkan jembatan permanen agar aktivitas dapat berjalan dengan baik.